Di sini ada gak guys yang anak tengah? Nah subscriber aku ada yang cerita guys tentang derita dia selama menjadi anak tengah Ini cerita dari Edi Sentoro Kak D-Ray aku itu anak tengah Orang bilang jadi anak tengah itu enak soalnya kita punya kakak terus kita juga punya adek Tapi itu semua palsu kak Jadi anak tengah itu gak enak Anak tengah selalu gak dianggap apalagi orang tua suka gak adil Nih ya kakak aku yang anak pertama selalu dibangga-banggain padahal kerjanya cuma main game doang Adek aku yang anak terakhir dimanya-manja disayang-sayang Sedangkan aku yang anak tengah tukang disuruh-suruh kayak pembantu Papa aku lebih deket ke adek, ibu aku lebih deket ke kakak, aku gak dideketin Aku capek kak selalu ngalah Anak tengah pas jadi adek disuruh ngalah sama abang Eh pas jadi kakak disuruh ngalah sama adek Dulu kakak dibeliin hp baru, katanya bulan depan aku dibeliin juga Eh bulan depannya malah adek duluan yang dibeliin Dan aku sampai sekarang gak dibeliin padahal hp aku udah retak Capek harus ngalah sama adek dan harus nurut sama kakak Ya ampun kamu yang sabar ya aku yakin kamu kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!